Seseorang itu harus memiliki kemampuan bagaimana untuk mengelola waktu Dimana waktu yang ada itu harus digunakan sebagai, dilihat sebagai suatu aset Jadi tidak boleh seseorang sampai membiarkan waktu terlewatkan dan tidak menghasilkan apa-apa Oleh karena itu seseorang setiap saat harus mengevalu apa yang sudah dilakukan kemarin Apa yang sudah dilakukan pagi ini, apa yang dilakukan sore Itu harus memiliki kedisiplinan untuk ngecek apakah seluruh waktu yang ada telah terutilisasi secara maksimum Untuk sebuah perubahan, perubahan tentu harapannya perubahan kebaikan